Intro Saudara Direktorat Jenderal Pajak menemukan kasus pajak fiktif yang dilakukan oleh PT Gemilang Sukses Garmindo Akibat tindak pidana tersebut negara berpotensi kehilangan penerimaan keuangan yang mencapai 27 miliar rupiah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Erna Sulistiyawati menegaskan indikasi fraud atas pelaporan surat pemberitahuan atau SPT Wajib Pajak yang ditemukan dari sistem pengawasan yang terintregasi Nah pemirsa jadi sedih ya rasanya ketika kita harus mendengarkan kabar yang kurang mengenakan seperti yang baru saja kita simak bersama Sesuai dengan bahasan tema kita kali ini tentang faktur elektronik Terkadang memang untuk mengubah kebiasaan dan berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman perlu niat yang luar biasa Utamanya bagi Anda yang terbiasa dengan cara-cara lawas Sebagai pengusaha kena pajak atau PKP kewajiban yang umum dilakukan ialah membuat faktur Namun sejak tahun 2014 lalu berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 16 garis miring PJ garis miring 2014 ke depan Pengusaha kena pajak wajib membuat e-faktur Dalam pasal 1 ayat 1 menegaskan E-faktur secara sederhana ialah pajak berbentuk elektronik dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Lantas timbul pertanyaan Mengapa kita harus memahami betul semua ini? Dalam PPN terdapat dua istilah penting yakni pajak keluaran dan juga pajak masukan Berbicara tentang pajak keluaran secara sederhana ialah pajak yang dikenakan ketika subjek pajak melakukan penjualan atas baran dan jasa kena pajak Nah pemirsa kali ini kita akan fokus pada konsekuensi PKP atas pajak keluaran Setelah menyimak video ini kami berharap Anda dan kita semua dijauhkan dari denda dan sanksi akibat kesalahan dalam membuat faktur ya Pemirsa pada dasarnya aplikasi ini lahir dari banyaknya penyalahgunaan faktur pajak Seperti wajib pajak non-PKP yang menerbitkan faktur pajak Padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak Keterlebatan penerbitan atau isu faktur pajak fiktif atau bahkan faktur pajak ganda Ada pun isu terkait lingkungan yang ekonomis dan penerapan paperless yang makin booming di banyak negara Juga menjadi alasan kenapa e-faktur ini digalakkan Bisa terbayang bukan apa kelebihan e-faktur ini dibandingkan faktur pajak cetak yang digunakan sebelum 2014 Pemirsa e-faktur sendiri harus dalam bentuk rupiah ya Sehingga tidak ada pembedaan lagi antara faktur pajak dan juga faktur falas Ada pun hal yang perlu Anda cermati dengan seksama terkait e-faktur sendiri Seperti pertama tanggal e-faktur Iyalah tanggal sesuai kapan pengusaha kena pajak mengunggah e-faktur tersebut ke server dirjen pajak Sementara tanggal faktur pajak adalah tanggal yang dicantumkan PKP ketika membuat faktur pajak Selanjutnya e-faktur secara umum menggunakan tanda tangan digital atau e-signature Sementara faktur pajak menggunakan tanda tangan basah Pemirsa dimanapun Anda berada, yuk kita bersama-sama berlatih mengunggah e-faktur Pertama, sebelum memulai masuk aplikasi, siapkan data barang atau jasa yang Anda transaksikan Dan pastinya data lawan transaksi Anda ya Jangan lupa untuk memastikan sambungan internet Anda aman Agar proses pembuatan e-faktur ini lebih nyaman dan lancar Aplikasi e-faktur ini dapat Anda unduh pada alaman e-faktur.pajak.go.id garis miring aplikasi Untuk saat ini, aplikasi e-faktur yang paling baru ialah versi 3.0 Kedua, buka aplikasi e-faktur dengan e-text invoice Lanjutkan login dengan user serta sematkan password yang sesuai ketika melakukan proses registrasi e-faktur Anda Ketiga, pilih menu faktur, lanjut pajak keluaran dan jangan lupa klik administrasi faktur Tunggu sesaat dan akan muncul tampilan daftar faktur pajak keluaran seperti ini Keempat, pilih menu rekam faktur Pada menu input faktur, pilih menu detail transaksi sesuai dengan penyerahan yang Anda lakukan Hal ini akan menentukan kode transaksi faktur pajak keluaran Anda Kelima, pilih jenis faktur Ini akan menentukan kode status pada faktur pajak keluaran Anda Jangan lupa juga ya, pastikan tanggal dokumen, masa pajak, dan juga tahun pajak yang Anda masukkan sesuai dengan faktur pajak keluaran Anda Sementara kolom referensi di layar tampilan Anda juga bisa Anda gunakan untuk menambahkan keterangan yang dibutuhkan seperti kurs pajak yang dirilis kementerian keuangan Keenam, lanjutkan untuk mengisi menu lawan transaksi seperti nama, nomor NPWP, serta alamat transaksi lawan Anda Di kolom NPWP nanti akan muncul notifikasi untuk memasukkan data lawan transaksi Anda Ke menu referensi lawan transaksi Anda Pastikan ya data lawan transaksi Anda tepat Dan klik simpan untuk menguncinya Selanjutnya, klik lanjutan untuk mengisi detail transaksi Pilih menu rekam transaksi untuk memasukkan detail penyerahan barang atau jasa Pastikan pengisian kode barang atau jasa sesuai dengan administrasi Anda Pastikan juga pengisian harga satuan, jumlah barang, harga total, dan diskon juga sudah benar Setelah selesai, klik simpan Tunggu sebentar, dan setelah itu akan muncul notifikasi untuk merekam detail penyerahan barang jasa baru Pada satu faktur pajak keluaran yang sama, pastikan kembali pengisian detail sudah benar Dan ketika Anda sudah yakin, klik simpan Seusai melakukan perekaman faktur, langkah selanjutnya adalah Mengunggah untuk mendapatkan persetujuan atau approval dari Dirjen Pajak atau DJP Pertama, yang mesti Anda juga pastikan ialah Blok faktur pajak keluaran yang akan Anda unggah Lalu, lanjutkan dengan unggah atau upload Selanjutnya, pastikan proses upload faktur pajak keluaran Anda sudah berjalan Setelah klik upload, status approval Anda berubah menjadi siap approve Anda bisa melihat tampilan faktur pajak yang sudah di-upload dengan memilih preview Ketiga, untuk menjalankan Start Uploader, Anda dapat memilih manajemen upload Dilanjutkan, pilih menu faktur pajak keluaran Klik Start Uploader Keempat, lanjutkan masukkan kombinasi huruf atau kapcah dan password Enova Anda Setelah itu, kembali ke daftar pajak keluaran Dilanjutkan, perbarui, data, dan pastikan status approval pajak keluaran Anda telah sukses Anda bisa menyimpan faktur pajak keluaran melalui menu PDF tanpa harus mencetaknya Nah, bagaimana? Ternyata membuat faktur pajak keluaran begitu mudah kan? Setelah menyimak video ini hingga akhir Apakah Anda masih bingung dengan kesalahan teknis yang sering Anda temui? Semoga tidak ya Tapi kalau ternyata Anda masih bingung pun, jangan khawatir Teknologi ini memudahkan kita para PKP melakukan kewajiban sekaligus menjamin keamanan data transaksi kita Wajib pajak nyaman, pembeli aman, petugas pajak pun lebih produktif Sehingga meningkatkan target penerimaan pajak yang semoga saja menjadikan Indonesia hebat Pajak kuat, Indonesia maju Penyursa saya, Cantika Siregar, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!